Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Elvira Defebrianti dari Proditechnik Elektro Universitas Sanfua Surabaya dengan name block 018 023 0012 pada simulasi kali ini saya akan mensimulasikan perhitungan jarak koordinat menggunakan metode enclave distance ini terdapat opsi TPH1 dan TPH2 yang dimana pada TPH1 ini merupakan perhitungan jarak koordinat pada data DMS dan di TPH2 ini data jarak DD disini pada TMS terdapat nilai lintang yaitu nilai lintang A, B lalu jarak derajatnya jarak menit jarak detik lalu terdapat juga nilai bujurnya bujur A, B lalu jarak derajat menit, detik lalu untuk menghitungnya nanti klik button hitung dan hasilnya akan tertampil disini jika ingin mengembalikan seluruhnya lalu reset kita klik button reset disini untuk di perhitungan DD ini sama ada nilai lintang dan nilai bujur lalu nilai konversi jaraknya nanti hasilnya akan tertampil disini dan bisa kita reset kembali langsung saja kita masuk ke perprograman dihitungnya dimana disini di inisialisasikan dulu hasil derajat lintang hasil menit lintang nilai derajat lintang nilai menit lintang nilai detik lintang begitu pula dengan bujur sama untuk hasil derajat lintang maka nilai pada lintang A dikurangi lintang B derajat lintang A dikurangi derajat lintang B lalu hasil derajat nanti dikalikan min 1 untuk hasil menit lintang yaitu menit lintang A dikurangi menit lintang B lalu hasil menit lintang sama dengan hasil menit lintang dikali min 1 lalu hasil detik lintang disini hasil nilai detik lintang A dan dikurangi detik lintang B dan hasil detik lintang nantinya akan dikali dengan min 1 untuk untuk mendapatkan nilai D yang hasil dari derajat lintang itu dikalikan dengan jarak derajat lalu untuk nilai menit lintang maka nanti hasil menit lintang dikalikan dengan jarak menit lintang untuk mendapatkan nilai detik lintang maka hasil detik lintang dikalikan jarak detik lintang lalu disini hasil lintang sama dengan nilai derajat ditambah nilai menit ditambah nilai detik dikalikan 0,001 disini juga hasil derajat bujur ini nilai derajat bujur A dikurangi derajat bujur B lalu hasilnya nanti dikalikan dengan minus 1 disini juga nilai menit bujur A dan bujur B nilai menit bujur A dikurangi nilai menit bujur B lalu nanti hasilnya sama dengan hasil menit bujur dikali minus 1 untuk hasil detik bujur juga sama dimana hasil detik bujur A dikurangi bujur B lalu hasilnya nanti dikalikan dengan minus 1 untuk mendapatkan nilai derajat bujur B maka hasil derajat bujur tadi dikalikan dengan jarak derajat lalu hasil menit bujur dikalikan dengan jarak menit bujur lalu hasil detik bujur dikalikan dengan jarak detik bujur dan hasil bujur sama dengan nilai derajat bujur ditambah nilai menit bujur ditambah nilai detik bujur dikalikan 0,01 hasilnya nanti hasil lintang di pangkat 2 ditambah hasil bujur di pangkat 2 maka nanti hasilnya akan tertampil pada level text yang tadi disini juga ada button reset dimana program ini hanya menggelearkan seluruh text box yang ada disini agar dapat kembali seperti semua oke untuk page 2 ini programnya diinisialisasikan hasil lintang, hasil bujur, jarak 1, jarak 2 akar, dan hasil lakar lalu hasil lintang sama dengan nilai lintang A dikurangi lintang B lalu hasil bujur, nilai bujur A dikurangi nilai bujur B lalu jarak 1 sama dengan hasil bujur akar 2 ditambah hasil lintang akar 2 nanti jarak 2 nya itu sama dengan hasil akar dikali dengan hasil konversi jarak nilai konversi jarak lalu hasilnya nanti akan tertampil pada level 17 untuk risetnya sama ini tinggal mengklikkan semua text box oke langsung saja kita an kita coba disini saya coba memasukkan sesuai mat nilai sesuai materinya 7-7-8-1-6-7-8-8-5-9-11-18-9-10-9-10-8-9-10-10-AH-1-10-1-9-10-8-10-8-9-11-0-10-1-1-10-1-10-8-1-10-1-10-0-10-1-10-1-0-1-10-1-11 y-0-1-10-1-1-1-2-10 17 50 15 10 ini sama hitung maka hasilnya adalah 7,27 lalu kita bisa langsung meresapnya kembali langsung ke tab page 2 dimana ini kita isi 7,234 lalu di bujurnya diisi hasilnya adalah 17,49 oke sekian ini bisa langsung di reset sekian simulasi kali ini kurang lebih nyaman maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati